Intro Hai pemirsa apa kabar? Senang rasanya kembali menjumpai anda di program yang selalu hadir dengan solusi cara tepat untuk hidup sehat. Kita berjumpa lagi di Go Healthy pemirsa dan saya pun ketika mendapatkan informasi ini sedikit tidak percaya. Karena ternyata acara ini pemirsa Go Healthy sudah tembus lebih dari 1.500 episode. Wow luar biasa dan terima kasih loh untuk bersama anda selama ini bersama kami ya. Dan kami selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dalam setiap episodenya. Nah karena selama ini kami sudah dekat dengan anda meskipun mungkin gak semuanya bisa berjumpa langsung. Supaya lebih dekat lagi kami mengundang anda untuk bergabung di Go Healthy Community. Jadi silahkan di scan QR barcode yang ada di light kaca anda. Jadi Go Healthy Community ini adalah sebuah komunitas di mana anda bisa mendapatkan banyak informasi kesehatan dan juga tips-tips kesehatan dari para praktisi. Yuk kita bergabung di Go Healthy Community. Dan bersama saya dua sahabat saya, dua perempuan hebat, dua praktisi kesehatan ada Mbak Lula Kamal dan juga ada Mbak Preticia Sufarli. Hai apa kabar Ibu-Ibu? Baik, salam sehat kan. Salam sehat untuk kita semua. Nah resumen kami kali ini adalah seorang perempuan muda. Pencinta olah. Ada Mbak Lani, Mbak Lani apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh maaf nih gak ada kolak, apa-apa nih. Gak apa. Oke, Mbak Lani ini masih muda banget tapi memang punya masalah dengan kesehatan terutama dengan kolesterol. Ya betul. Tindih banget katanya, benar. Benar. Kenapa sih? Ya karena pas momennya habis melahirkan, bulan puasa, lapar terus. Jadinya yang ada di rumah dimakan aja, adanya kolak. Oke, supaya kita makin kenal dengan Mbak Lani ini, punya masalah apa sih? Ini dia ya. Nih kita saksikan. Dulu, mungkin ia tak sadar, kebiasaan makannya sehari-hari bisa berdampak pada kondisi kesehatannya. Hal ini dirasakan Lani ketika mengetahui kadar kolesterolnya yang tinggi, yang diduga akibat dirinya sering memakan makanan manis dengan campuran santan. Kalau dicek secara medis ke puskesmas, itu kolesterolnya mencapai 300 ya, terutama trigilnya sih yang mencapai udah diambang batas. Ia pun mengalami kebas dan kaku pada tangannya. Sejak itu, Lani disarankan dokter untuk lebih memperhatikan pola makan. Jangan sampai masalah ini menjadi komplikasi, jika tidak dikendalikan dengan baik. Namun, Lani mengaku masih kesulitan dalam mengontrol pola makan. Kadar kolesterolnya pun masih kerap tercatat di atas 200. Rasa khawatir pasti ada ya, khawatirnya takut, ya lebih penyakit-penyakit yang lebih mengerikan kayak struk, jantung. Ia berharap kadar kolesterolnya bisa segera terkendali. Lani tidak mau membuat keluarganya sedih jika dirinya sampai jatuh sakit. Kolesterolnya tinggi banget, padahal kita tahu kalau kolesterol tinggi bisa membuat komplikasi masalah yang lebih serius. Kira-kira apa, Mbak? Kalau kolesterol kamu nggak dijaga, bisa kena komplikasi apa? Mungkin jantung ya. Ada apa lagi? Terus apalagi ginjal ya. Betul. Terus? Ih, banyak tuh udah tahu. Yang di sini apa? Yang di sini? Apa tuh? Yang nyerang di sini? Otak. Penyumbatan? Penyumbatan apa namanya? Apa sih? Struk. Oh, sih, struk. Bisa. Ya? Ya, struk bisa. Nah, sekarang kondisi lagi enak nggak? Masih kesemutan nih. Kesemutan, kebas gitu ya? Kebas, ya. Udah lama itu? Udah, dari sejak ya itu, dari 6 tahun yang lalu. Pasti ada yang salah. Betul. Kalau kebas terus pasti ada yang salah. Nanti kita akan cari tahu apa salahnya dan apa solusinya ya. Sekarang saya mau menguji pemahaman dari Mbak Lani di benar atau salah. Mbak, pernyataannya adalah kolak hanya akan meningkatkan gula darah. Hanya, ya ada kata hanya, kolak hanya akan meningkatkan gula darah. Benar atau salah? Benar. 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 Kenapa? Karena manis. Kurang tepat ya. Karena harus jawabannya salah. Dan jawabannya ya udah nyerempet tadi sebetulnya. Benar sih, betulnya. Ini kalau di bedah nih pemirsa, kalau ngomongin kolak, kira-kira aja deh ya. Kolak itu satu mangkok ya. Hitungannya nih. Ada lemaknya. Ya iyalah, dari santannya kan lumayan gitu ya. Bisa ada sampai 10 gram. Kemudian gulanya sampai 55 gram. Itu kalau kita hitung-hitungan aja nih ya. Kalau misalkan yang namanya lemak itu kan, satu gram aja, 9 kalori. Jadi satu mangkok itu dapat 300 kalori. Jadi kalau kita makannya berkali-kali atau banyak. Ini mangkok kecil ya pemirsa ya. Mangkok yang seadanya lah gitu. Tapi kalau mangkoknya makin besar, ya makin tinggi lagi kalorinya. Mangkok dessert gratisan di restoran tuh. Iya, betul. Gede gitu ya. Coba dipikir-pikir, nasi. Nasi nih ya, nasi yang biasa sudah dalam mangkokan itu juga. Itu cuma 175 kalori. Jadi bagaimana? Oh tentu jauh banyakkan si kolak ini. Tapi bukan sampai situ aja nih pemirsa. Selain dia punya gula. Gula yang berlebihan, diapakan sih sama tubuh? Saking pintarnya tubuh kita, supaya nggak ngumpul di gulanya, di darah semua nih, dirapihkan. Jadi apa? Welcome yang namanya triglycerida. Tinggi nggak Mbak Lani? Tinggi. Tentu tinggi. Jadi jangan heran nih pemirsa. Hitungannya adalah gula yang sebegitu banyaknya akan diubah sama hati kita. Satu bagiannya jadi triglycerida, kemudian juga santannya jadi kolesterol. Dapat apa dari kolak? Dapat banyak, tentunya kita ya. Banyak ya kalorinya ya. Gulanya naik, kolesterolnya naik, triglyceridanya naik. Adalah pernyataan yang salah. Mbak Lani ini datang ke Go Healthy karena punya keluhan yaitu kolesterolnya tinggi. Paling tinggi ingat berapa Mbak? 300. Pokoknya tuh pas lagi ngecek itu di puskesmas 300. Kan kelihatan tuh kalau di hasil labnya kan ada itunya. Nah pas ya shocknya. Ada bintang-bintangnya maksudnya. Tandain, tandain tuh tinggi-tingginnya. Yang darah ini yang paling jahat kan triglyceridanya gede banget nih, 300. Oh jadi ini maksudnya triglyceridanya. Saking muda sayangnya ya. Nah supaya kami lebih pasti ya pemirsa, jadi sesaat sebelum melakukan rekaman syuting kami periksa kondisi terakhir dari Mbak Lani ya. Ini 6,1 asam uratnya tinggi. Perempuan harusnya di bawah 6. Iya. Satu ya asam uratnya tinggi ya. Lalu apalagi? Nah ini tensinya. Tensi 146 per 79. Ini tinggi atau rena atau normal? Saya gak tau batasannya berapa. Yang normal itu 120 per 80. 120 per 80. Cuman memang kayaknya lagi deg-degan ya tadi ya. Iya. Nah yang dirasakan anggap satu bulan terakhir deh. Yang dirasakan atau ada keluhan apa Mbak Lani? Sekarang ya masih itu, ini tangan, tangan. Si kebas. Yang paling sering sih tangan kanan, karena kan tangan kanan banyak aktivitas ya. Banyak gerak. Banyak gerak. Jadi ya itu kalau bawa motor, terus kalau ngangkat-ngangkat kan karena saya jualan kan, ngangkat-ngangkat juga. Kadang-kadang kebas gitu. Terus kalau duduk lesehan misalnya ada acara-acara, gak bisa. Kalau duduknya sila, itu udah langsung, udah aduh gak enak. Gak bisa aja pokoknya sila tuh. Bisa. Cuman kalau... Sebentar ya. Iya gak bisa lama-lama langsung kesemutan. Kalau kaki kesemutan. Tangan, kalau tangan kebas. Oke. Yang paling mengganggu yang mana sih Mbak? Tangan sih, tangan. Yang mengganggu tangan sama ini ya, kundak nih. Kita itu gak bisa cuman kayak mikirnya, oh saya cuman kebas aja kok. Oh saya cuman kesemutan aja kok. Saya cuman baal-baal aja kok. Tapi bisa bayangin gak sih kalau misalkan kolesterol tinggi ini lalu didiamkan begitu aja, dia numpuk di dalam pembuluh darah, khususnya dalam pembuluh darah jantung maupun otak, ya itu bisa ngalamin sumbatan total. Kalau udah sumbatan total ya itu, otot-otot jantung, sel-sel saraf di otak itu gak bisa dapetin nutrisi dan oksigen yang memadai. Nah akhirnya timbul lah tuh berbagai macam komplikasi yang tadinya Mbak Lani khawatirkan. Jadi harus take action. Jangan dianggap enteng udah pasti. Triglycerid sendiri aja dia bikin penebalan dinding pembuluh darah. Jadi kalau misalkan pembuluh darah kita nih bentuknya nih ya segini. Tapi kalau dindingnya makin tebal makin tebal, jadi kalau yang kuning-kuning tadi itu adalah kolesterol nih. Cakap bahas kolesterol. Masuk dia ke pembuluh darah. Masuk dia ke dalam. Tapi kalau triglyceridnya ceritanya adalah dia bikin penebalan dinding pembuluh darah. Kalau kita ada penyempitan, penyempitan baru bicaranya ya. Tapi gula kita tinggi, kolesterolnya tinggi kan udah pasti. TG-nya tinggi. Terus gimana? Aliran darahnya kan jadi pelan. Pengentalan darah. Tinggal siap-siap tuh ya di penyumbatan seperti itu. Kalau misalkan Mbak Lani, Mbak Mbak di rumah, punya darahnya tuh yang bagus, yang normal. Yang gak pake kebas-kebas, tuh jalannya sendiri-sendiri dia. Sombong. Bentuknya juga bulat-bulat gitu, cakep. Tapi itu justru yang bagus ya. Itu justru yang bagus. Yang sombongin yang bagus. Yang bagus. Tapi bayangin kalau udah kemudian tuh ngumpul rame-rame. Apalagi tambahin lagi ntar kolesterol, triglyceridat di sana juga. Padahal pembuluh darah yang kita punya juga udah mengalami penyempitan. Tinggal tunggu saja nih komplikasi di ujung. Memang gak sehari dua hari. Dan barangkali Mbak Lani termasuk orang yang kan masih muda ya. Fungsi tubuh masih oke deh ceritanya. Tapi kalau ngomongin udah 50 tahun, 60 tahun, ceritanya udah beda lagi. Yaudah. Mumpung masih muda, kita kasih solusinya apa deh? Sekarang. Cepetan deh kalau gitu ya. Sudah pasti. Pola hidup sehat udah pasti deh harus dikerjakan. Pola hidup sehat udah lah semua ya. Dari makanan, dari olahraga, dari tidurnya. Sama gak boleh stres. Jadi empat pilar pola hidup sehat, mutlak harus dilakukan, gak bisa ditawar. Ya solusinya itu ya. Apa lagi? Tapi tambahannya adalah tambahkan teknologi dalam hidup ini. Kita ngomongin dari tadi adalah nih pemirsa, darah sama pembuluh darah. Ini pegangan kita sebenarnya kalau bicara ngomongnya mau hidup sehat, itu dulu dipegang. Nah sekarang tambahkan teknologi, teknologi laser yang memang larinya ke arah kesehatan darah dan pembuluh darah. Tadi kita ngomongin mengenai, oh darahnya kental, pembuluh darahnya sempit begitu. Kita takut penyumbatan. Kalau pembuluh darah kita kental, itu biasanya yang terjadi adalah adanya gumpalan. Nih gumpalannya kayak gini nih. Kalau udah kental, tempatnya sempit, gampang banget dia bergumpal. Namanya trombus, namanya keren. Tapi bikin masalah. Waktu pembuluh darahnya besar, dia bisa lewat. Tapi begitu pembuluh darahnya jadi kecil, dia akan menyumbat di pembuluh darah yang lebih kecil dari pembuluh darah yang ini ya. Nah kemudian, kalau ketemunya namanya teknologi laser, dia akan disinari dengan tiga warna laser. Yang kuning, yang merah, dan yang biru. Yang terjadi adalah pengurayan dari si trombus tersebut. Jadi kalau ditanya, lasernya bikin apa? Dia akan menguraikan si gumpalan darah tersebut sehingga dia bisa melewati seluruh pembuluh darah sampai pembuluh darah yang terkecil. Jadi yang harus dijaga adalah bagaimana sirkulasi darah itu lancar ke seluruh tubuh. Terus, kalau ngomongin sirkulasi darah lancar, syaratnya apa? Satu, darahnya jangan kental. Dua, jalanannya dong jangan sempit. Kalau jalanannya dijaga dengan rapi, darahnya juga nggak kental, sirkulasinya pasti bagus. Terus caranya, ya sudah pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser dalam kehidupan kita. Nah teknologi laser ini praktis bisa digunakan oleh Mbak Lani dan pemirsa di rumah sambil beraktivitas. Digunakannya pada pergelangan tangan. Jadi buat yang masih muda-muda, suka sok sibuk, nggak perlu khawatir. Anda tetap bisa kok menjalankan aktivitas dengan menggunakan teknologi laser. Digunakan pada pergelangan tangan, kita sama-sama lihat nanti dia mengoptimalkan kembali kerja pembuluh darah dalam memproduksi ZNO. ZNO yang diproduksi akan ikut beredar ke seluruh tubuh, mengikuti sirkulasi pembuluh darah dan dia fungsinya membuka pembuluh darah. Contohnya adalah gambaran seperti ini. Ketika pembuluh darah terbuka, akhirnya tensi kita menjadi lebih terkendali. Aliran darah menjadi lebih lancar. Tentunya adalah laser yang memang memiliki intensitas dan panjang gelombang yang sudah disesuaikan dengan anatomi tubuh kita. Yaitu 650 nanometer nantinya dapat menembus dari lapisan kudit luar, tengah, dalam, dan mencapai pembuluh darah. Selain darah dan pembuluh darah, titik akupunturnya juga nanti akan distimulus dengan baik. Karena titik akupuntur khusus untuk jantung dan paru itu letaknya pada pergelangan tangan kita pemirsa. Harapannya adalah ketika Anda gunakan, yang pertama adalah bantu mengendalikan tensi Anda. Jadi sebelum Anda terkena hipertensi, kita cegah dulu. Sama halnya dengan kolesterol tinggi maupun gula darah. Walaupun sudah tinggi-tinggi sedikit, ya ayo kita jaga dari sekarang, kita jaga agar terkendali. Karena kita tidak tahu nanti ke depannya seperti apa. Makanya kita perlu jaga dari sejak dini. Jadi buat pemirsa di rumah yang masih muda-muda, ayo gunakan teknologi laser dari sekarang. Oke, nah pemirsa, pokoknya kalau misalnya Anda sama seperti Mbak Lani, punya kolesterol tinggi, punya triglyceride yang tinggi, udah pasti dari Anda kental. Hati-hati, komplikasi menanti Anda jika Anda tidak take action sekarang juga, ya. Jadi bagaimana caranya? Yuk, perbaiki pola hidup sehat dan gunakan dokter laser atau penakiu laser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, alat ini spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Nah, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakan secara rutin. Ya, dokter laser akan membantu mengendalikan angka kolesterol yang tinggi, diabetes, dan hipertensi. Harapannya bisa mencegah komplikasi. Serangan jantung, strogal, ginjal, dan lain-lainnya. Cara mendapatkannya bagaimana? Sangat mudah, jadi silahkan telepon nomor yang ada di layar kaca Anda. Ya, pemerintah silahkan hubungi, nanti tim call center GoGoMall akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Cuman ingat, ya, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, itu hanya ada di GoGoMall. Jadi ingat teknologi laser, ya, kalau dengar kata teknologi laser, yang harus Anda ingat adalah dokter laser, akulaser dari GoGoMall. Ya, jaga kesehatan, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Kembali lagi di GoHealthy, mari belajar dari kisahnya Mbak Lani, yang kolesterolnya tinggi, akhirnya juga makin berbahaya, karena triglyceride aja juga tinggi, ya. Nah, ini jangan dibiarkan, jangan anggap, ah, kolesterol kol tinggi, bahkan sekarang kan ada semacam apa ya, jokes di antara pada saat reunian misalnya, kan, tinggi-tinggian akan kolesterol. Jadi jangan sampai ketika kita reuni dengan teman SMA, teman kuliah, itu membawa hasil lab, gitu kan, ya, yang paling banyak bintangnya itu yang menang. Jangan, hati-hati ya, komplikasi menanti Anda. Nah, Mbak Lani ini kan kolesterol tinggi sama triglyceride, ya. Oke, selama ini treatment-nya apa aja? Dapat obat dari dokter? Dapat obat dari dokter, terus disuruh banyak pantangan-pantangannya. Apa tuh? Apa, tepung yang digoreng itu tidak boleh. Betul, itu nggak boleh, tuh. Bagus, bagus, benar. Terus santan. Santan. Terus jeruan. Oke. Terus, apalagi itu ya, daging-daging pokoknya, daging lah. Daging merah gitu ya, terutama ya? Iya, daging. Terus, itu apa tuh? Kulit ayam. Kulit ayam, ya. Betul, betul. Ilmunya udah dapat. Ilmunya udah dapat. Diikuti nggak? Diikuti nggak sarannya ini? Kalau dari persentasenya 100%, sepertinya baru... Setengahnya? Aduh. Baru 30% saja? Aduh. Apa yang paling susah? Apa yang paling susah, Mbak Lani? Sebenarnya sih nggak susah. Cuman sikon. Oh, sikon. Sikonnya maksudnya gini loh. Saya kan punya anak dua nih. Dan kebetulan tuh yang kecil itu kan agak-agak kurang bebenya. Jadi saya selalu masak yang ngebooster bebenya anak-anak nih. Yang lemahnya agak tinggi lah. Yang daging, yang ikan, yang ayam. Yang santan. Nah, terus ketika mereka lagi makan, kalau makannya habis kan kita senang dong sebagai seorang ibu. Kalau nggak habis, kita yang menyelesaikan. Kalau yang nggak habis, ya kita yang... Ini drama ibu-ibu banget ya, memang. Aku juga sering sih kayak gitu. Sampai mama juga bilang, kamu boleh ngasih makan anak kamu udang, cumi, boleh. Tapi kamu jangan makan ya. Tapi kalau nggak habis gimana, Mbak? Tim, kamu bersih. Jadi hati-hati ya ibu-ibu ya, atas nama mengbereskan, menghabisan makanan bekas anak. Kita ya malah tinggi angka-angkanya. Kolesterolnya, tensinya, gulanya. Hati-hati ya. Nah, soal santan. Memang santan ini kan memberikan rasa gurih kepada masakan ya. Pada makanan enak, emang enak. Cuman, kita harus tahu. Taukah ada pemirsa? Ini adalah batas konsumsi santan yang aman untuk kesehatan kita. Mbak Prati. Oke, jadi informasi ini saya lansir dari American Heart Association. Dikatakan bahwa batas aman untuk konsumsi santan adalah kurang lebih 4-5 sendok makan per hari. Yaitu setara dengan 60 gram. Jadi sebenarnya yang ingin saya tekankan ini adalah seperti ini. Santan itu sehat sebenarnya. Ya, sehat. Kenapa? Karena santan itu mengandung MCT atau medium chain triglyceride yang bisa membantu menurunkan berat badan. Itu satu. Lalu yang kedua adalah dia bisa membantu meriset metabolisme lemak. Permasalahannya adalah bukan pada si santan ini sehat atau enggak. Tapi cara pengolahannya dan seberapa banyak yang kita konsumsi. Belum lagi ternyata santannya itu diolah dengan cara yang tidak tepat. Santan itu baik. Tetapi begitu kena panas yang mendidih atau dipanaskan dalam waktu yang lama, ikatannya berubah menjadi asam lemak yang bersifat jenuh. Nah, itulah yang nantinya ketika Anda konsumsi. Yang bisa meningkatkan kadar kolesterol, kadar triglyceride dalam tubuh Anda. Jadi perlu dipahami bahwa sebenarnya kita bisa loh mengonsumsi makanan bersantan dengan cara yang sehat. Nah, disitulah tips-tips yang bisa saya bagikan untuk Anda pemirsa di rumah. Boleh konsumsi santan, ada batasannya kurang lebih 4 sendok makan setiap perharinya ya. Bukan setiap hari juga ya. Perhari dan untuk pasien dengan kolesterol tinggi ini dianjurkan maksimal itu ya seminggu sekali saja. Jadi, berarti sekarang nih udah mesti ngitung-ngitung nih. Mbak Lani, misalnya di rumah bahwa kemudian kalau makan sesuatu yang manis dan kemudian kayaknya oke sih memang enak. Tapi hati-hati. Walaupun masih muda tetap saja gula di dalam darah yang kebanyakan itu dia bisa diubah menjadi triglyceride. Tapi kita butuh nggak sih gula? Butuh dong. Si gula itu sebetulnya kita butuhkan untuk jadi tenaga. Nah, tapi waktu gula naik biasanya tuh tubuh bilang, ayo keluar insulin. Insulinnya nanti akan membuat si gula itu masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, di dalam sel itu ada yang namanya mitokondria yang kemudian akan mengubah. Ketemu oksigen gitu ya. Akan diubah nih si gula tadi jadi ATP. Ini adalah molekul yang isinya tenaga. Ini yang menyebabkan orang-orang yang diabetes nggak punya tenaga. Kenapa? Karena gulanya nggak masuk ke sel. Gulanya nggak diubah jadi ATP. Di sini ceritanya yang namanya teknologi laser akan berperan. Dia akan membuat tubuh kita gitu ya mengeluarkan cukup insulin. Kemudian gula masuk ke dalam sel dan di dalam sel akan diubah menjadi yang namanya ATP. Atau adenosine triphosphate. Molekul yang bawa tenaga. Selain itu, bukan cuma gula saja sebetulnya. Yang akan diubah jadi ATP ini juga adalah kolesterol. Lemak-lemak dalam tubuh kita, kita ubah jadi tenaga. Yang kita dapatkan gula turun, kolesterol turun, tenaganya bisa jauh lebih baik. Nah, teknologi laser yang digunakan oleh Kang Ronald nih. Ini contohnya seperti ini nih Mbak ya. Nantinya sinar lasernya akan menyinari dua pembuluh darah utama ya. Seperti pada gambaran ini juga. Dan nantinya pembuluh darah dan organ jantung ini akan bekerja secara optimal untuk memembakar darah ke seluruh tubuh. Salah satunya juga adalah ke organ otak. Nah, ditambah lagi teknologi laser ini ada intranasalnya. Jadi, bisa digunakan di dalam rongga hidung. Misalkan seperti pada gambar yang tertera di sini, ilustrasinya. Nah, apa yang dikerjakan adalah dia mengoptimalkan kembali pembuluh darah yang ada di organ hitung untuk menghasilkan ZNO. Jadi, ZNO-nya lebih cepat sampai ke organ otak. Dalam arti, apa yang terjadi adalah nantinya pembuluh darah di otak itu akan terbuka. Aliran darah ke otak itu menjadi lebih lancar. Yang pertama, kalau pada Mbak Lani kan memang belum kena stroke ya, jangan sampai ya. Jangan dong. Tapi faktor resikonya sudah ada. Nah, kita cegah dari sedini mungkin dengan menggunakan intranasal ini. Dan juga untuk pemeriksa di rumah bisa bantu untuk proses pemulihan stroke, mencegah terjadi stroke berulang. Walaupun nggak punya semuanya deh, misalkan masih sehat-sehat aja, penggunaan intranasal ini bisa membantu menjaga fungsi memori dan fungsi kognitif kita. Dan juga bantu cegah terjadi demensia atau kepingkutan. Untuk Anda yang punya sinusitis, migren, vertigo, lalu insomnia, itu juga bisa terbantu dengan menggunakan intranasal ini. Kenapa? Karena kita bisa sama-sama lihat ya, pembuluh darah di hidung ini berhubungan secara langsung dengan pembuluh darah yang menuju ke otak. Sehingga nantinya ketika Anda pakai intranasalnya, lebih cepat nyampe, NO-nya lebih cepat nyampe ke otak. Walaupun pakai yang di pergelangan tangan pun memang akan nyampe juga, tapi dia butuh waktu. Tapi perlu diingat bahwa penggunaan intranasal ini tetap harus digunakan bersamaan dengan yang ada di pergelangan tangan. Pada dasarnya jantunglah yang memumpahkan darah ke seluruh tubuh. Jadi kita harus jaga kesehatan jantung kita secara optimal ya dari sekarang. Oke nah, supaya Mbak Lani makin yakin tentang manfaat teknologi laser buat kasus kolesterol yang tinggi, triglycerid yang tinggi ya. Karena banyak yang sudah merasakan manfaatnya terkait dengan masalah kesehatan yang dihadapinya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya pernah menderita kolesterol di angka 280, kemudian insomnia dan sakit kepala. Jadi pusing, sering pusing. Sekarang kolesterol saya terkontrol di angka 150, kemudian keluhan sakit kepala saya hilang, kolat tidur saya sudah cukup baik sekarang. Mbak Lani, semoga bisa menjalankan apa yang sudah disarang oleh para praktisi kesehatan ya. Semoga nanti kalau ketemu lagi kolesterolnya sudah di bawah, triglyceridnya juga sudah di bawah, kebas-kebasnya hilang. Oke, kesemutannya tidak ada lagi. Sip ya, ditunggu kiriman buku pandan. Buku pandan. Oke, oke ya. Mbak Lani, terima kasih ya. Mbak Freti juga terima kasih buat penjelasannya, mudah dipahami. Dan tentunya pemirsa, saya kira apa sih alasan Anda menunda untuk memiliki dokter laser ataupun acu laser dari Gugomol ini? Karena manfaatnya begitu banyak buat kesehatan kita. Jangan sampai kita keduluan sama komplikasi. Nanti Anda menyesal ya. Jadi alat ini ya, dokter laser ataupun acu laser ini sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun. Sudah banyak membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Gunakanlah rutin sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, juga asam urat. Dan harapannya apa? Mencegah komplikasi. Mau stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Makanya, kami selalu bilang take action sekarang juga. Dapatkan acu laser ataupun dokter laser dengan cara hubungi nomor yang ada di layar kaca. Dan nanti tim call center Gugomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan dapatkan promo-promo juga ada program cicilan 0%. Ya, sehingga Anda tidak menunda lagi mendapatkan sesegara mungkin dokter laser ataupun acu laser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gugomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun acu laser dari Gugomol. Jadi pemirsa, siapapun Anda, laki, perempuan, tua, muda, sama aja. Jika Anda ingin sehat, pastikan kualitas darah dan pembuluh darah Anda dalam keadaan baik. Kenapa? Karena akan menentukan kualitas hidup kita. Jadi ayo, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!